Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT memastikan pesawat latih yang jatuh di tepi lapangan Sunburst BSD Tangerang Selatan tidak mempunyai black box. Sebelum akhirnya hilang kontak, awak pesawat milik seseorang yang tergabung dalam komunitas Indonesia Flying Club sempat mengontak dua menara pengawas. Kendati demikian, KNKT belum mengetahui apa isi percakapan tersebut. Oleh karena itu, KNKT dalam waktu dekat ini akan mewawancarai petugas menara pengawas dan memeriksa isi percakapan. Diberitakan sebelumnya, sebuah pesawat jenis Tegnam P2006T jatuh di tepi lapangan Sunburst Jalan BSD Grand Boulevard Serpong, Tangerang Selatan pada Minggu 19 Mei 2024. Sebanyak tiga awak pesawat dinyatakan meninggal dunia. Pesawat tersebut awalnya menempuh rute Tanjung Lesung Pondok Cabe. Namun sekitar pukul 13 lewat 43 menit WIB, pesawat milik perkumpulan penerbang Indonesia Flying Club itu hilang kontak. Pukul 13 lewat 45, pesawat sempat berputar-putar di udara sebelum akhirnya jatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.